Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, E. Diandra, mengatakan gedung perpustakaan wilayah Aceh di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, kembali dibuka untuk umum per hari ini, Senin 14 Maret 2022. Hal itu ia katakan, usai zikir dan doa pagi pada Senin 14 Maret 2022. Zikir yang diikuti sekda, para asisten, staf ahli gubernur, dan para kepala SKPA tersebut, dilangsungkan di gedung baru perpustakaan Dinas Arpus, gedung yang telah dimulai pembangunannya sekitar 5 tahun yang lalu. Tak lupa, sekda mengajak para siswa yang mengikuti zikir rutin setiap pagi untuk datang berkunjung dan mengakses layanan perpustakaan wilayah tersebut. Kabit layanan perpustakaan Zulfadli mengatakan, perpustakaan wilayah tersebut akan dibuka setiap hari atau mulai Senin hingga Minggu, dan jam operasionalnya adalah jam 8.30 sampai dengan 16.45 WIB. Selain itu, Puswil Aceh juga mempunyai unit layanan perpustakaan keliling, di mana 7 unit mobil pustaka yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal, dan mengunjungi tempat keramaian pada hari Sabtu dan Minggu. Beberapa tempat yang rutin dikunjungi adalah lapangan Belang Padang, lapangan Gelanggang Unsiah, dan halaman Stadion Long Raya. Zulfadli mengatakan, Puswil Aceh tentu juga menyediakan buku berbentuk fisik dan digital. Sedikitnya terdapat 63.070 judul buku dengan jumlah keseluruhan 286.485 eksemplar buku di sana. Selain itu, juga terdapat 12.618 buku digital. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!